Dalam perkara ini, orang yang bercita-cita, berkeinginan untuk dia meninggal dunia, dia menyelesihi dua perkara. Pertama, dia tidak percaya dengan firman Allah SWT. إِذَا جَعَ أَجَالُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Kalau sudah datang ajal mereka, لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Gak bisa dimajukan sesaat, dan gak bisa dilambatkan, dan gak bisa dimajukan. Dalam surah Al-Nahl. Jadi artinya, ajal itu sudah menjadi ketetapan Allah SWT, dan gak bisa kita dahulukan, gak bisa kita akhirkan. Itu satu. Jadi dia menyelesihi ayat ini, bahwa itu ketentuan Allah SWT. Yang kedua, itu juga menyelesihi hadis Rasulullah SAW. Karena banyak hadis yang menarang kita, untuk kita berkeinginan mati sebelum ajal kita menjemput kita. Jadi, intinya bahwa pada asalnya dilarang kita meminta wafat, diminta diwamatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, kecuali tiga keadaan tadi. Pertama, dia di medan jihad, diwafatkan oleh Allah sebagai seorang yang syahid, gak mengapa. Yang kedua, karena ketika dia takut agamanya terpitnah. Yang ketiga, orang yang sudah percaya dengan amal solehnya, dan dia cinta, dan ingin bertemu dengan Allah SWT, untuk mendapatkan balasan terhadap amalan yang sudah dia pernah lakukan. Maka dalam hal ini, tidak mengapa dia meminta kepada Allah untuk diwafatkan. Di luar itu, tidak boleh dia meminta wafat, tidak boleh dia meminta diwafatkan oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam.